jadi ayah suka nasi padang? ya suka mbak, ini yang menyelamatkan saya di Jogja selama 6 bulan oh makannya? makannya karena orang Jogja kan manis iya, oh iya sukanya pedas nah kebetulan di jalan Mangku Bumi depan KR itu ada warung padang yang dibangun oleh seorang petran pangkat letnan 2 kalau gak salah dia bangun itu dan laku dan rasanya juga tetap rasa padang ya, gak ada manisnya ya lebih kental dengan pedasnya ya jadi itu selama 6 bulan, memang setelah itu? setelah itu ya karena sudah beransur beradaptasi jadi udah biasa udah biasa loh banyak banget iya, porsinya nasi padang selalu banyak ya karena aku suka gak habis nih satu porsi dibagi dua atau mungkin bisa dibagi dua dulu sebelum ini sebelum apa dimakan nah pemirsa ini kebetulan saya dengan ayah lagi menikmati nasi padang mungkin heran ya kenapa kali ini kita membawa nasi padang ke dalam youtube channel Anhar Gonggong karena tau gak pemirsa sebetulnya di dalam nasi padang yang sudah familiar dengan kehidupan keseharian kita dalam hal makanan ternyata punya sejarahnya sendiri dan sejarahnya itu cukup unik nah untuk episode kali ini kita akan mendengarkan ayat bercerita tentang sejarah nasi padang ini bagaimana bukan sejarah dampak dampak ya ini cuma dampak dampak dari adanya sebuah peristiwa yang nanti kita akan dengar deh pokoknya seru jadi ditonton saja sampai habis sambil kita menikmati nasi padang atau mungkin pemirsa setelah melihat ini juga pengen ikutan makan nasi padang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di youtube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah dan kali ini kita akan mendengarkan ayah bercerita tentang nasi padang tapi sebetulnya bukan nasi padangnya yang diutamakan tapi justru ingin melihat ternyata ada dampak ada sebuah peristiwa peristiwa pemberontakan yang kemudian akhirnya dari peristiwa pemberontakan itu memberikan sebuah dampak dimana dampak itu menciptakan sebuah usaha bisnis nasi padang yang di idenya berawal dari para pejuang ya para pemberontak meninggalkan para pemberontak yang meninggalkan padang dan mereka harus bukan hanya pemberontak masyarakat juga banyak yang pergi oh iya karena takut masyarakat banyak yang pergi keluar dari padang dan untuk tetap survive mereka harus melakukan sesuatu kan bukan hanya padang keluar dari Sumatera Barat iya keluar dari Sumatera Barat dan mereka harus melakukan sesuatu jadi mari kita dengarkan jadi gimana jadi begini jadi setelah kita merdeka Belanda memberi kedaulatan menyetujui di lewat KMB memberikan mengakui kedaulatan kita sebagai bangsa negara merdeka lewat KMB maka kita memasuki tahun 50 tahun 50 sampai bahkan sampai sekarang sebenarnya kan masih banyak gejolak sampai tahun 70an nah tetapi oke yang paling banyak memang gejolaknya itu tahun 50an sampai tahun 60 60an sampai tahun 65 kan terakhir pemberontakan PKI PKI dengan G30S nya nah kenapa persoalannya kan sebenarnya pertanyaannya kenapa setelah kita merdeka justru kita berkelahi diantara kita nah ini persoalannya adalah terletak pada obsesi kita untuk menikmati kemerdekaan itu artinya dengan kemerdekaan maka kita akan mendapatkan berbagai kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik yang tentara bisa memperoleh posisinya lalu yang pedagang bisa akan lebih baik masyarakat umum akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sebagainya ternyata antara tahun 50 sampai dengan tahun 65 itu gejolak terjadi terus nah salah satu gejolak sebenarnya ada banyak-banyak pemberontakan nanti satu ketika kita akan membuat satu gambaran secara umum tentang pemberontakan yang pernah ada di Indonesia nah salah satu diantara ini adalah apa yang disebut dengan pemberontakan PRRI oke PRRI singkatan dari pemerintah republik revolusioner Indonesia pemerintah pemerintah revolusioner republik Indonesia pemerintah revolusioner republik Indonesia nah ini sebenarnya pada periode itu hampir seluruh daerah memberontak atau bukan menentang bukan langsung memberontak dalam hari kata bersenjata tetapi menentang pemerintah pusat salah satu penyebab dari mereka menentang pemerintah pusat itu karena kelihatannya pemerintah pusat makin membuka ruang bagi posisi PKI jadi ya seperti permesta misalnya jelas-jelas dikatakan ya kami tidak memberontak kok kami sudah tidak kami cuma tidak mau kalau ada PKI lalu juga PRRI lebih mengendaki agar supaya juga pemerintahan berjalan secara wajar jangan cuma seakan-akan memperhatikan Jawa oleh karena itu misalnya salah satu tuntutan dari ketika mereka ini bekas orang-orang militer-militer itu adalah militer Sumatera Barat salah satu adalah dia membentuk Dewan Banteng yang diadakan di sebuah pertemuan lalu kemudian Dewan Banteng ini akan mengajukan berbagai perubahan dan musul salah satu yang dituntut mereka adalah segera mengganti pemerintahan dengan mengangkat Hatta dan Sultan Hamengkubwono ke-9 memegang pemerintahan tapi kan dengan sendirinya diterima karena ada proses juga iya artinya bukan hanya proses artinya itu kan seakan-akan memberikan ultimatum iya kan mengultimatum pada pemerintah pusat dalam waktu 3x24 jam pemerintah segera menggantikan dan mengangkat Hatta dan Hamengkubwono untuk memegang mengatur pemerintahan waktu itu nah tentu saja pemerintah Soekarno dan pemerintah yang ketika itu tidak dengan sendirinya akan menerima nah tapi tuntutan ini berjalan terus lalu kemudian di daerah lain tempat juga terjadi lalu terjadi persoalan juga rasionalisasi di kalangan para pejuang tentara-tentara ini harus dikurangi dan sebagainya dan itu masih berlanjut sebenarnya dari apa yang dipikirkan oleh Hatta dulu nah ini terjadi setelah pemilu lalu tahun 56 jadi pemilu itu 55 diharapkan akan memperbaiki tapi ternyata tidak juga ya nah mulai terjadi kejolak tahun 56 yang dilakukan oleh berbagai pihak sebenarnya tereri itu juga bukan hanya persoalan politik sipil tapi juga ada pertentangan diantara tentara angkatan darat jadi itu ada latar belakang itu juga tidak semua pimpinan di daerah senang sama Nasution sebagai kepala setap angkatan darat jadi ada 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 sejumlah persoalan yang melahirkan nanti berbagai gejolak itu dan salah satu gejolak yang menjadi dan dianggap sebagai pemberontak adalah PRRI ini nah yang menjadi persoalan adalah bahwa ada tokoh-tokoh partai nanti yang ke Sumatera Barat dan bekerjasama dengan pimpinan militer di Sumatera Barat nah kenapa mereka melakukan itu karena kalau dia tetap tinggal di Jakarta ada persoalan juga iya kan seperti Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi nah sebenarnya Natsir dan tokoh Masyumi yang lain ke Sumatera Barat itu bukan bukan dalam arti kata mau memberontak tidak hanya menghindari kemungkinan kemungkinan yang akan dihadapinya oleh karena situasi di Jakarta tidak menguntungkan nah ada latar belakang juga yaitu bahwa pada tahun 57 Bung Karno itu sudah melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka mengganti sistem demokrasi yang berlaku ketika itu yaitu demokrasi liberal dengan sebuah sistem yang akan dia ciptakan sendiri dengan sebuah catatan sebenarnya Bung Karno itu memang adalah pemimpin yang tidak pernah senang dengan demokrasi liberal sejak tahun 33 dia sudah menulis dua artikel kalau dibaca di bawah bendera revolusi itu ada dua artikel yang mengatakan nanti kita jangan milih demokrasi liberal dan itu diulangi lagi pada tanggal 1 Juni ketika dia merumuskan ide Pancasila diulangi lagi jangan memilih demokrasi liberal karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan politik dan mengabaikan ekonomi nah jadi ini nah tahun 57 Bung Karno mengeluarkan konsepsi presiden konsepsi presiden ini adalah tujuannya untuk memasukkan semua kekuatan-kekuatan politik dalam ikut dalam pemerintahan di tempat mereka masing-masing ada dua isi dari konsepsi presiden yaitu membentuk kabinet gotong royong membentuk Dewan Nasional nah semua kekuatan termasuk PKI akan dimasukkan oleh Bung Karno di dalam lembaga yang dia bentuk yang direncanakan dia bentuk tetapi Bung Karno demokratis juga pada dasarnya ketika dia mengeluarkan konsepsi presiden ini maka dia panggil juga orang-orang partai keistana Natsir datang Sahrir datang Kasimo datang sebagai ketua partai katolik Masyumi dengan ketuanya Natsir partai sosialis dengan ketuanya Sahrir NU dengan ketuanya Idham Khalid dan sebagainya PSSI PSII dan partai-partai lain dia ditanya apa pendapat Anda tentang konsepsi presiden nah salah satu salah satu orang yang menjawab dengan tidak pada saat itu Kasimo sebagai ketua dan ada cerita lain banyak tentang Kasimo ini kalau ngomong itu seperti orang agak malu-malu tapi akhirnya dia katakan kepada dia menolak konsepsi presiden karena takut nanti Indonesia akan menjadi seperti Eropa Timur menjadi komunis gitu maka dia nolak nah sejain kemudian yang lain nolak Natsir tentu Masyumi tentu kemudian juga Partai Sosialis Indonesia NU pada awalnya juga nolak dan sebagainya satu-satu partai-partai yang mendukung itu ya partai PKI mendukung TNI mendukung partai-partai yang seperti itu yang mendukung nah tetapi Bung Tarno tidak berhenti dengan itu nah dia justru merumuskan apa yang dikenal dengan demokrasi terpimpin nah ini ini kemudian berkembang lagi dan bahkan Bung Hatta nanti menulis sebuah artikel demokrasi kita dipanji masyarakat yang antara lain yang menentang bahwa sistem demokrasi yang diciptakan Bung Karno itu sebenarnya tidak benar bahkan dikatakan yang menarik itu nanti sistem demokrasinya Soekarno ini hanya seumur Soekarno itu Bung Hatta ya Bung Hatta dampaknya apa pandi masyarakat di Bredel ya itu apa yang saya ceritakan ini untuk menunjukkan situasi kita dalam periode awal merdeka kita bahwa tetap ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi diantara kita dalam rangka mencari demokrasi mencari bentuk yang tepat dan ternyata sampai sekarang tidak mudah juga ya jadi kemudian nah akhirnya apa setelah itu Bung Karno melakukan sesuatu hal yang tapi sebelum hal itu apa setelah kabinetnya diganti kabinet Ali kalau gak salah diganti Ali kedua diganti diganti oleh Juanda tapi Juanda itu ditunjuk oleh Soekarno dengan cara yang sangat unik yang sebenarnya ya ya unik aja aneh jadi caranya begini Soekarno sebagai presiden menunjuk kepada Soekarno pribadi sebagai formatur kabinet iya kan jadi satu orang dengan kekuasaannya sebagai presiden menunjuk pribadinya dia sebagai Soekarno pribadi untuk membentuk kabinet nah berdasar itu maka dia tunjuk kepada Juanda untuk menjadi pemegang pimpinan eksekutif kabinetnya iya kabinet Juanda maka setelah itu setelah dia mengintrodusir piagam Jakarta bukan piag konsepsi presiden tadi dan banyak yang menolak tetap dia lanjutkan dengan merumuskan demokrasi terpimpin nah ini juga banyak yang nolak termasuk Bung Hatta tadi dipanji masyarakat tapi ya Bung Karno tetap jalan nah akhirnya dia minta kepada kepada Juanda untuk membicarakan persoalan ini di kabinet apakah kabinet menerima atau menolak ternyata kabinet menerima untuk mengganti demokrasi liberal singkatnya seperti itu nah inilah semua yang menjelahirkan nanti persoalan dan pada akhirnya terjadi gejolak-gejolak PRRI permesta atau PRRI saja karena sebenarnya istilah sekarang itu yang PRRI mendahulukan PRRI itu semua karena istilahkan PRRI permesta persama dulu permesta itu memproklamasikan keberadaannya tanggal 2 Maret 57 di Makassar oleh semua nah PRRI lalu kemudian kumpul lah ya di 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 Sumatera Barat tentaranya dan petran-petrannya bergolak alasannya karena apa sistem pemerintahan yang sedang jalan itu tidak sebagaimana yang mereka harapkan tentaranya juga ada berbagai perubahan yang tidak menyenangkan padahal orang Sumatera Barat itu memiliki kebanggaan sebenarnya apa kebanggaannya kebanggaannya dia menjadi tempat berjuang mempertahankan Republik ketika Belanda menduduki Yogyakarta kan pemerintahan daruratnya kan pusatnya di Bukit Tinggi itu bagi orang Sumatera Barat sebuah kebanggaan nah ini ini semua akhirnya terjadi gejolak maka kemudian prosesnya terjadi nah pada tahun 58 maka terbentuklah permestaan pereri april kalau gak salah dibentuklah perdana menterinya perdana menterinya itu Saprudin perawiran negara wakil perdana menterinya Natsir jadi sebenarnya bukan Natsir yang utama disitu Saprudin perawiran negara ya menjadi perdana menteri nah persoalannya adalah bagaimana menghadapi itu semua apakah ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan yang akan menjatuhkan pemerintah negara yang sah tanda kutip atau apakah dapat dilakukan berbagai hal yang bisa tapi ternyata apa yang terjadi karena Sakhir dan Saprudin itu Masyumi lalu kemudian ada Sumitro Yoyohadikusumo Partai Sosialis Indonesia ikut disitu ikut dalam pemerintahan PRRI maka akhirnya kedua partai ini dibubarkan jadi Masyumi dengan Masyumi dibubarkan dibubarkan walaupun orang Masyumi tidak mengakui bahwa dia dibubarkan karena dia membubarkan dirinya sendiri membekukan dirinya sendiri nah ya hal-hal seperti ini semua yang merupakan gejolak panjang nah lalu kemudian pemerintah pusat mengarahkan kekuatan militernya dipimpin oleh Yani dan memang kalau waktu saya masih sering ke Sumatera Barat itu kalau orang menceritakan bagaimana Yani dengan pasukannya melakukan operasi militernya itu dalam bayangan mereka ada ada kepedihan memang ada kepedihan bagaimana mereka di di pokoknya di dikerjain begitu dan diberlakukan seakan-akan bukan sesama bangsa dan sebagainya ya sebenarnya ya hal yang wajar juga dalam pengertian kita bermusuhan dan saya melakukan ini tindakan saya untuk keselamatan negara karena koperita pusat menganggap ini seperti ini ini sudah pemberontakan kan gitu nah tetapi orang Sumatera Barat menganggapnya sebuah cara yang sangat memedihkan gitu sangat memedihkan itu sepanjang yang saya kalau saya kesana itu dengar orang apalagi orang antua mereka bercerita itu memang ada kepedihan ya wajar aja seperti orang Sulawesi Selatan kalau bicara tentang Westerling dan kemudian tentang Kahar di sana juga terdengar kepedihan itu jadi hal itu nah tetapi terlepas dari itu mereka nah dampak daripada pemberontakan PRRI ini kan mereka cuma berapa bulan akhirnya mereka tidak bisa lawan dan mereka ada yang masuk hutang dan sebagainya ya karena mereka sendiri kan juga tidak mampu ya tentu saja mereka tidak memiliki kekuatan walaupun mereka punya mereka punya tentara juga kan Lieutenant Colonel Dalan Jambek itu Colonel Colonel ada Lieutenant Colonelnya pokoknya ada susunan tentaranya juga tapi tentu saja tidak dapat menghadapi sebuah pemerintahan yang lebih teratur dengan kekuatan senjata yang lebih besar dan sebagainya dampaknya ada dua secara selama berapa bulan memang hidup mereka akhirnya mereka kan nanti tahun 60 mereka menyerah nanti kan ada ada orang lain seperti Sulki Plilubis juga nanti terjadi pemberontak juga ikut juga dan seterusnya nah dampak dari pemberontakan ini banyak ada dua yang pertama orang Sumatera Barat pergi keluar dari Sumatera Barat untuk menghindarkan kepedihan itu yang dirasakan mereka jadi itu awal banyaknya orang Sumatera Barat nanti keluar di berbagai daerah nah yang kedua dampak mengganti nama jadi mengganti nama mereka supaya nama mereka tidak seakan-akan bukan orang padang bukan orang Sumatera Barat nama mereka Jawa dulu kan bau-bau Islam atau bau-bau Sumatera Barat nama asli mereka nah ini dampaknya itu jadi ada dua mereka pergi keluar dan Sumatera Barat dan ganti nama nah orang yang keluar inilah bagaimana cara mencari kehidupan salah satu caranya adalah menciptakan warung-warung padang itu kan yang paling gampang untuk mencari kehidupannya adalah membuat warung menjual makanan semua orang betul dan apa ininya juga tidak perlu terlalu banyak terlalu besar modalnya juga tidak perlu terlalu besar seperti beberapa warung padang yang kita sering makan jalan apa itu asalnya dari grobak dijual bersama suami istri disitu sekarang menjadi warung padang gede gede dan franchise iya jadi jadi apa yang kita nikmati sekarang itu salah satu dampak dari PRRI dalam arti orang padang meninggalkan negerinya kemana kemana-mana demi merantau untuk meninggalkan walaupun memang juga orang padang itu punya kebiasaan merantau ada dua suku bangsa yang mempunyai kebiasaan merantau Sumatera Barat padang dan Bugis oke nah cuman ada kelemah kehebatan yang lebih daripada orang padang kalau menurut Yusuf Kalla yaitu Yusuf Kalla orang padang itu diploma pinter suka berkelahi jadi itu coba kita perhatikan dalam berbagai hal ketika kita mau menyelesaikan persoalan kita di tengah-tengah seperti itu ternyata melahirkan berbagai hal yang tidak seperti yang kita inginkan dan pada akhirnya memberikan dampak tertentu iya kan betul yang dua dia pergi ke kampung keluar kampungnya tapi dia menciptakan sesuatu yang sekarang anda semua nikmati iya benar-benar dan semua orang juga menikmati itu kecuali iya 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 itu salah satu cara apa mereka untuk bisa tetap hidup iya tapi dengan cara yang memang mereka bisa lakukan masa itu juga mungkin terbatas iyalah kondisi ketika itu kan tahun 50 tahun 58 60-an mulai 58 iyalah mulai 58 nah tapi pernah terjadi di pare-pare oke ya saya kebetulan tahu karena saya jadi jadi 58 jadi 58 itu ada warung padang warung-warung bugis itu kan di pinggir laut jadi ikan bakar 58 60 warung padang juga ada di iya itu yang saya mau ceritakan baik-baik ya jadi ada warung padang di situ tapi apa yang terjadi hanya 3 bulan bangkrut tutup bukan bangkrut tidak ada peminat tidak ada peminat karena kan masakannya orang padang pedas masakannya orang bugis juga mirip tapi sekarang sudah banyak dan juga kita sudah terbiasa kita dari Jakarta nanti kalau ke Makassar mungkin tidak hanya cari ikan ikan bakar tapi mungkin setelah bosan dengan ikan bakar cari warung padang karena warung padang itu sangat-sangat paling mudah ditemuin di mana-mana bahkan di di apa di di ujung gunungnya gunungnya papua ada warung padang oke jadi seperti itu jadi perjalanannya nasi padang seperti itu dan pergantian nama dan pergantian nama sebagian sebagian dari mereka merasa supaya untuk menghilangkan identitas ya menghilang menyelamatkan diri atau menghilangkan kepedihan iya kan mereka pergi ya bayangkan kalau mengalami sebuah apa namanya refresi yang sedemikian rupa di kampungnya sendiri dan yang melakukan itu juga bangsanya sendiri kan pedihnya kayak apa tapi itulah kenyataan yang pernah kita hadapi walaupun juga sebetulnya mereka sendiri kan juga tidak menganggap diri mereka melakukan itu adalah seorang pemberontak tidak jadi seperti Natsir seperti Natsir Saprudin tidak pernah merasa memberontak yang dia lakukan adalah sikap oposisi terhadap sistem pemerintahan ketika itu dan seperti sebuah contoh Natsir misalnya ketika dia menjadi Perdana Menteri salah saat tadinya Natsir dan Soekarno itu dekat dekat bahkan saya mendengar pernah mendengar dari seorang tokoh lupa saya namanya dia bilang Natsir itu kan orangnya Soekarno Pak Maskun Pak Maskun ini salah seorang tokoh pergerakan dengan Bung Hatta pendidikan nasional Indonesia dan pernah dibuang ke Digul nah dia pernah cerita pada saya Natsir itu kan orangnya Soekarno waktu mendekati makanya dia bisa jadi menteri segala macam itu salah satu diantaranya adalah karena memang dia dekat walaupun Natsir itu sudah berpolemik dengan Soekarno tahun 40 tahun 30-an itu memang aneh jadi Natsir ketika Soekarno penulis sekitar Natsir juga menulis terjadi polemik diantara mereka tentang misalnya terpisahnya terpisahnya negara dengan agama Soekarno kan mengatakan dalam arti kata dia memuji Kemal atau Turk lalu Natsir membantah jadi tetapi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ternyata Soekarno dan Natsir itu dekat sehingga saya cuma geli aja waktu Pak Maskun ngomong seperti itu tapi ya sebagai orang yang punya apa punya pengalaman punya hidup bersama mereka semua berkawan dengan semua itu ya tentu saja saya iya iya kan saya malah senang mendapatkan informasi seperti itu dari seorang tokoh dari seorang tokoh besar juga bukan tokoh kecil tokoh besar Pak Maskun itu orang dekatnya Soekarno makan di penjara bersama Soekarno ketika Soekarno ditangkap tahun 29 diadili bersama Soekarno tapi oleh karena dia marah dengan dibubarkannya PNI dan kemudian Partindo maka dia bersama Bung Hatta ikut di dalam pendidikan nasional Indonesia yang didirikan oleh Sahrir Hatta dan kemudian setelah Hatta kembali Hatta yang menjadi pimpinannya nah Maskun tergabung ke situ itu ceritanya seperti itu jadi banyak hal yang nah Natsir kemudian salah satu faktor mengapa dia pecah dengan Soekarno itu karena Soekarno mau mencampuri urusan pemerintahan nah di saat Natsir antara lain persoalan yang ingin didesakkan oleh Soekarno adalah persoalan Irian Barat supaya Irian Barat dimasukkan ke Indonesia nah Natsir tidak tidak menerima itu dalam arti kata Soekarno sebagai presiden konstitusional tidak punya hak mencampuri urusan itu nah disitu mulai pecah nah kalau dalam kalau tidak salah dalam buku ini atau di mana atau di buku tentang Natsir belakang sana tuh ada saya yang disana di beja sana beja yang satu sana tentang buku kecil itu nah disitu siapa namanya ya dalam buku itu dikatakan bahwa justru Soekarno kemudian setelah Natsir tidak menerima seakan-akan menolak idenya itu dia justru Soekarno yang minta supaya kabinet Natsir dijatuhkan jadi ada jadi yang memang banyak ini sih banyak peristiwa perbedaan pendapat kemudian akhirnya berujung pada secara politik tapi ini harus ditanggapi jangan ditanggapi dalam pengertian seakan-akan bahwa pertentangannya adalah persoalan pribadi tidak ini adalah perjalanan politik dalam mengatur kehidupan bersama kita sebagai bangsa merdeka bahwa terjadi berbagai pendapat yang berbeda memahami demokrasi seperti itu itu hak mereka sebagai orang-orang yang punya pemahaman sendiri sebagai pejuang dan ikut dalam permainan politik yang terjadi nah itu yang terjadi mengapa nanti Natsir siapa nama Sumitro bergabung dengan orang Sumatera Barat ke Sumatera Barat mereka lalu kemudian membangun pemerintahan revolusioner itu PRRI pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan itu yang menyebabkan sehingga Mas Yumi dibubarkan oleh Soekarno akhirnya setelah itu dia ditangkap dan baru tahun 60-an berapa baru dilepas di penjara ketangkap tahun 60-an itu di penjara Safrudin di penjara dan segala macam bahkan Sultan Sahrir Saki di penjara dibawa ke Genewa kalau gak salah meninggal di sana itu tahun 1966 jadi ya kayak itulah begitulah perjalanan Republik dan ada selingan tadi selingan tadi yang kecil yang mungkin simple tapi ternyata membawa arti karena sampai sekarang kita masih bisa menikmati terkena ada cerita di belakang berkaitan dengan pemberontak bukan pemberontakan sih sebetulnya perselisihan 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 politik diantara mereka ya boleh bagi bagi tentara itu pemberontakan bagi Natsir NSS bukan kami tidak memberontak kok kami punya hak melakukan oposisi dan kritik dan memang itu sebuah hal yang memang dimungkinkan dalam sisi seharusnya tapi dalam demokrasi terpimpin memang sudah tidak tidak dimungkinkan jadi demokrasi terpimpin demokrasi Pancasila itu demokrasinya ya demokrasi otoriter baik pemirsa tadi kita sudah mendengar ternyata cerita tentang munculnya nasib padang itu adalah ada cerita tentang PRRI yang kita juga sudah dengarkan tadi dari ayah bagaimana ceritanya dan dari cerita ini kita bisa memahami bahwa perbedaan pendapat perselisihan itu semua adalah untuk intinya ingin mencari bentuk yang tepat di dalam membangun negara ke depan dan kiranya ini juga bisa menjadi pemahaman bagi kita untuk melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kita membentuk negara ini dengan ya tujuan-tujuan untuk kebaikan bersama betapa tidak mudahnya menjadi bangsa merdeka juga karena harus mengurusnya itu ya ditambah lagi jadi jangan menyangka bahwa setelah kita merdeka lalu enak semuanya akan terselesaikan oke pemirsa jika pemirsa menyenangi youtube channel Anhar Ngomong ini boleh di like kemudian juga di subscribe dan share dan kita berjumpa di episode berikutnya terima kasih selamat menikmati